Kemudian, ketika dia kepada dokter Ahli, dikatakan, ini bagaimana? Oh iya, kamu harus bebas, dan kamu harus dioperasi. Kemudian dokter dikatakan, oh tidak. Ketika dia membaca kutipan roh rupa, dia dikatakan, dia harus merubah oleh hidupnya. Dia tidak mau, jangan lagi makan daging, jangan lagi makan dari ikan-ikanan, karena memang ikan, hewan ini telah, apa namanya ya, terjangkiti oleh limbah-limbah yang ada di buka bumi ini. Kemudian apa yang terjadi, katakan? Setelah dia memakan, merubah pula hidupnya, dalam dua bulan, dalam dua bulan, ditemukan dokter ini berubah, yang tadinya dia capek berjalan hanya 100 meter, sekarang ini bisa dia jalan, satu kilometer hingga dua kilometer, tanpa capek. Kemudian setelah enam bulan berikut dia makan, dia ubah pula hidupnya, maka yang ditemukan dikatakan, bahkan dokter Ahli, yang merekomendasikan dia itu harus di bypass atau dioperasi itu, melalui buah dia, meninggal dari buka bumi, yang berubah hidupnya menjadi pula hidup sehat. Para anak-anak muda, anak-anak Tuhan, dan anak-anak garis daripada jemati, dan anak-anak yang dalam tak terbaca. Mulainah kita ubah cara hidup kita. Bagaimana anak-anak muda, muda-mudian kira-kira, amin itu? Amin. Kita ubah cara hidup kita. Ingatlah, pernyataan kata jangan adalah pernyataan khas saya. Dari yang mencintai kepada yang mencintai. Ini bukanlah berkataan membenci, tapi karena kita sangat, karena Allah menyayangi kita, Tuhan membutuhkan kita untuk menyembah Ia melalui ibadah kita. Allah tidak ingin agar kehidupan anak-anaknya dipersingkat, karena Ia sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai kita. Allah sangat mencintai kita. Allah rindu agar umatnya hidup semakin sehat, menjelang kedatangan nyayau tiga kali. Allah rindu, kita sehat. Kita sehat. Untuk memakan makanan apa? Makanan yang sehat. Jadi di potluck, kalau kita potluck, udah mulai harus madu. Keluarin mau bawa apa? Makanan-makanan kelas-kelas. Tiga tanya. Dari diri kita, harus mulai madu kita. Untuk apa? Untuk regenerasi daripada umat-umat Tuhan yang ada di rumah kita itu. Inilah makanan sel-sayuran. Ada juga satu bahasa di ilmiah yang disampaikan. Kalau kita biasa potluck disini, yang duluan makan makanan apa kita? Karbohidrat. Ini dia bawa-bawa semua ya. Ternyata setelah kami mengikuti acara ini, disampaikan, pola itu juga perlu diubah. Dikatakan, buah-buahanlah yang hendaknya dikonsumsi sebelum makan. Jadi, barangkali di potluck kita juga perlu berubah. Anak-anak muda yang biasa itu memotong ini, semangka atau buah-buahan ini, bisa jika terjadi di bawah. Di bawah. Bagaimana kita kira? Umat Tuhan, Amin itu. Ada kan perubahan. Kalau memang, itu firman Tuhan. Ada kan perubahan. Dikatakan, kenapa harus makan buah? Dikatakan, jika berut kosong, maka buah-buahan itu akan masuk dan langsung diserap di dalam usus kita ini. Dan lebih mudah, dia cepat apa? Dicerang. Ya. Karena memerlukan basal secretion untuk dicerna. Ini, di bali Malaysia menurut ini. Ya. Kemudian, kalau dari bagaimana rupanya? Dikatakan, memerlukan asam secretion untuk diserap. Jadi, tubuh kita ini ada, saya lihat kemarin itu, dia punya videonya, setiap makanan yang kita makan itu, di dalam tubuh kita ini seperti ada pemurnian. ada di sana cairan, kalau cairan awamnya itu disampai, diatakan seperti satu tempat, seperti bahan kimia itu, jadi setiap makanan ini diseterikan dulu di dalam perubahan ini. Setiap makanan apa itu? Dimasuk.